Intro Pembersi peringatan hari Raya Idul Fatah 1441 Hijriah diharapkan menjadi ruang edukasi religius guna meniadakan berbagai ketimpangan sosial mewujudkan kehidupan sosial keagamaan yang toleran dan humanis. Peringatan hari Raya Idul Fatah 1441 Hijriah diharapkan dapat dimaknai sebagai landasan edukasi religius bagi seluruh umat muslim di kota Sorong. Hal tersebut disampaikan Komisaris Polisi Muhammad Salim Nurlidi usai menjalankan tugasnya sebagai kotip dalam sholat Idul Fatah di Masjid Raya Al-Akbar, kota Sorong, Jumat pagi. Menurut perwira Polres Sorong Kota yang keseriannya menjabat sebagai Kapolsek Sorong Kota tersebut, momentum religius peringatan Idul Adha diharapkan dapat menjadi ruang pembelajaran sekaligus pembentukan jati diri, meniadakan berbagai ketimpangan sosial guna mewujudkan kehidupan sosial keagamaan di kota Sorong yang toleran dan humanis. Mengembalikan jati diri seorang muslim dengan pegang pada ajaran Islam, insya Allah dia akan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tidak. Dan spirit kurban untuk membagi sesama mereka yang membutuhkan setidaknya dengan pelaksanaan Idul Adha ini dapat kembali tumbuh bagi masyarakat kaum muslim ini itu sendiri, sehingga diharapkan tidak ada ketimpangan sosial yang akan menjadi itu di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih telah menonton!